Calon Gubernur Bali nomor urut 2 Ide Bagus Rai Dharma Ujaya Mantra bersama ribuan warga Sanur menaikkan layang-layang di Pantai Mertesari Sanur. Salah satu layangan yang dinaikkan warga diberi nama Paksi Irang Rai Mantra. Pantai Mertesari Sanur Rai Mantra mengatakan kegiatan ini sudah menjadi tradisi setiap tahun. Para Rai Angon mengikut sertakan Rai Mantra saat masih aktif sebagai wali kota dalam kegiatan menaikkan layang-layang. Rai Mantra setiap tahun diundang untuk menaikkan layangan. Rai Mantra menambahkan kegiatan kreatif yang menyangkut layang-layang mulai dari pembuatan hingga menaikannya secara dengan unsur adat dan budaya. Tradisi ini harus dipertahankan dengan cara salah satunya penyediaan tempat untuk menaikkan layangan. Salah satu tempat terbaik adalah kawasan Pantai Mertesari. Rai Mantra berjanji akan tetap mempertahankan kawasan Pantai Mertesari sebagai tempat para penghobi layangan untuk menyerukan hobinya. Rai Mantra Ini merupakan satu kreatif yang sifatnya komunitas ya, community base ya. Ini harus dipertahankan betul-betul. Dan ini memang harus disediakan lahan, fasilitas. Ini juga merupakan salah satu untuk ukuran indeks kebahagiaan. Mereka, adanya tempat untuk mereka berekreasi dan sekalang mati. Pembangunan itu juga semata-mata untuk ikan pertumbuhan ekonomi saja. Tapi indeks kebahagiaan itu juga perlu dipersimbangkan. Pembangunan itu tidak semata-mata untuk ikan pertumbuhan ekonomi saja. Tidak sama dengan IPM. Tapi ya, jadi masalah harapan itu, makna itu, ada perasaan itu, ya. Nah itu ya, itu juga resti. Jadi ekonomi hanya salah satu penunjang pendorongan. Ekonomi pelengkap. Jadi bukan semuanya menyelesaikan. Maksudnya dalam, kalau kita lihat dalam visi dan misi kita, sambilan jaga kita berdasarkan berikutnya. Karena di sana ada satu konsep kesejahteraan secara ekonomi dan kesejahteraan dan kebahagiaan, ya. Ukuran masalah kebahagiaan. Jadi di sana ada ukuran indeks kebahagiaan manusia, juga indeks kebahagiaan. Itu yang ada sekarang. Rai Mantra menambahkan tradisi layangan ini sendiri merupakan bagian dari kreativitas berbasis komunitas. Oleh karena itu, tradisi sangat bermanfaat bagi generasi muda. Dengan adanya aktivitas seperti ini, generasi muda akan terhindar dari pengaruh buruk narkoba dan pergaulan bebas.